Dan menuju informasi lainnya, Tribuners Natalie Holzer baru-baru ini disebut mantan asisten rumah tangganya telah peselingkuh dari mantan suaminya Sule. Kabar itu membuatnya drop hingga tak berani keluar kamar hingga tak nafsu makan. Natalie Holzer bahkan menangis saat jumlah pembantu rumahnya masuk ke dalam kamarnya. Hal itu diketahui melalui ungan di Youtube milik Natalie Holzer. Saat para ART itu menemui Natalie di kamarnya, mantan istri Sule itu pun tengah melaksanakan ibadah. Dan para ART pun berinisiatif untuk membuatkan makanan kesukaan Natalie. Dengan ralut wajah sedih, Natalie mengatakan dirinya sedang drop. Ia pun langsung menangis melihat para ART-nya itu menyemangatinya. Natalie menemui Ibu jika karyawannya tersebut sudah seperti keluarganya sendiri yang sayang dengan dirinya. Ibu satu orang itu menganggap bahwa masalah yang kini dihadapinya merupakan proses dari pendewasaannya. Sebab semakin dewasa orang, maka akan semakin banyak ujian dan godaan yang datang menghampiri. Mantan disjoki itu tersebut mengatakan harus kuat demi putranya Azam Ardian Syah Sutisna. Ia juga terharu melihat para ART-nya itu memeluknya dengan arat. Diketahui sebelumnya, mantan ART Natalie Holzer bernama Wati menyebut eks-bosnya itu berselingkuh di belakang komedian Sule. Pernyataan Wati jika Natalie Holzer selingkuh dari Sule, sontak viral di media sosial. Ia memutuskan angkat bicara lantaran dirinya dibuat sakit hati dan kecewa oleh mantan istri Sule. Namun dalam video tersebut, Wati tak menjelaskan apa yang membuatnya begitu sakit hati dengan Natalie Holzer. Wanita berijab ini mengaku khawatir dengan gosip yang menyudutkan Sule selingkuh dari Natalie Holzer. Padahal dikatakan Wati, fakta sebenarnya justru kebalikan dari yang diberitakan. Wati mengungkapkan perselingkuhan Natalie Holzer dengan pria lain tersebut dilihat dengan matanya sendiri. Pada wawancara itu, Wati mengakui dirinya memang tak memiliki bukti nyata berupa video atau foto. Tetapi, Wati mengatakan bahwa dirinya benar-benar melihat hal itu dengan nyata. Terlebih, dirinya lah yang 24 jam berada di rumah bersama Natalie Holzer. Sebagai mantan asisten, sejatinya Wati adalah seseorang yang sangat dekat dengan Natalie Holzer. Wati lah yang selalu mendampingi Natalie dan mengasuh baby Adzam. Bahkan keduanya pun sering bertukar cerita termasuk di kaliku kehidupannya. Wati mengaku tak tega mengungkapkan air buruk yang dilakukan oleh Natalie Holzer. Hanya saja rasa sakit hati dan kecewanya yang teramat sangat, sehingga berani anggat bicara. Dengan berlindang air mata, Wati tak ingin terus-terusan menyimpan kebohongan. Baginya, kebenaran harus diutarakan meski konsekuensi besar akan menimpa. Menurut Wati, Natalie bersikap tidak baik dengannya hingga membuatnya sakit hati. Lantaran takut kelakuannya memiliki selingkuhan terbongkar. Pernyataan waktu itu pun kini viral dan rame dipercarakan oleh warganya.